Pemirsa kesaksian Riki Rizal pada persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yesuwa kemarin membuat hakim gerak. Ya, Riki Rizal dianggap berbohong atas semua kesaksiannya. Mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu enggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu tapi di sisi lain kamu ikut bisa ketika diperiksa di provos bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan enggak masuk di akal. Ya. Bentar, jangan dibantah dulu. Ya kan? Siap. coba lah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap yang mau ya. Saya enggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas. Kasus ini terbuka bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer. Bukan kesaksian dari saudara. Siap. Enggak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini saya cuma mengingatkan saudara. Kasian anak istrimu di rumah. Paham? Paham yang mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi. Masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu. Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak tembak-menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara sudah tahu skenario seperti ini. Ini loh nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini, seperti ini. dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.